Bimantoro Prasetyo Jumat malam diamankan di Polres Jakarta Timur. Sebelumnya ia terlibat perkelahian dengan Letusatrio Fitriandi, seorang anggota Kuarmabar TNI Angkatan Laut. Letusatrio yang terluka di bagian mata melaporkan Bimantoro kepada polisi. Menyesali perbuatannya, Bimantoro yang berstatus terlapor pun meminta maaf dan mengaku perbuatannya di dasar reemosi. Saya juga minta maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya mau minta maaf untuk semua bagian yang merasa tersinggung, orang-orang yang tersinggung dan Bapak Satrio sendiri yang telah mendapatkan kerugian luka. Perkelahian antara Bimantoro dan Letusatrio sebelumnya terekam kamera warga di Jalan Pemuda, Rawamangun. Video tersebut dengan cepat menyebar di media sosial. Diduga perkelahian di picu perilaku Bimantoro sebagai pengemudi mobil yang membuang sampah sembarangan ke jalan. Sampah tersebut mengenai calon istri Letusatrio yang tengah dibonceng sepeda motor. Tak terima ditegur, Bimantoro akhirnya terlibat baku-pukul dengan Letusatrio. Nova Yul Hendry melaporkan untuk NET.